Halo pemirsa Capcus, kali ini kita akan seru-seruan sambil peduli lingkungan barang Crystal Lotus Hotel dalam rangka kegiatan CSR mereka dengan pelepasan tuki di pantai Goa Cemara. Tuki-tuki kecil ini bakal dilepas ke laut lepas. Sebelumnya, Mamijin mengenal diri saya wajar seperti. Saya dari Desa Wisata Patian Goa Cemara yang sub-bidangnya di konservasi penuh. Jadi kami itu berdiri tahun 2010-an. 2010 itu kita baru 300-an telur yang bisa kita retaskan. Karena dulu masih nasal. Terus kemudian habis itu ada sosialisasi tentang undang-undang kelestarian. Undang-undang nomor 5 tahun 90 itu. Tahun 2015-16 kita sudah kemudian berhasil sampai di 1.500-an. Prosekor kita kemarin waktu Corona itu 4.200. Dan tahun ini Alhamdulillah kita banyak melampaui rekor. Salah satunya jumlah telur yang masuk kita itu ada lebih dari 120 sarang yang jumlahnya lebih dari 10.000 butir telur. Secara geografis itu kami berada di pesisiran di antara dua sungai besar. Jadi terbentuknya pesisir pantai kita itu karena memang dapat suplai material dari gunung merapi itu tiap hari. Terus sampai kemudian di bawah kita ini kan pasir semua. Ini tebalnya kurang lebih sampai 1.200 meter sampai di perkampungan pertama kami. Nah itu yang kemudian menarik penyu untuk bermigrasi di Goa Cemara. Jadi tidak semua pantai itu ternyata ada penyunya. Ketika bulan Mei sampai September itu penyu dari berbagai belahan dunia. Dari perairan Australia, dari Indonesia Timur, dari Sumatera. Itu mereka berkumpul di perairan danggol di sebelah selatan kita ini. Kemudian mating atau perkawinan dan kemudian mendarat naik ke permukaan untuk bertelur. Nanti kalau teman-teman lihat kan tadi ada pasir yang basah sama yang kering ya. Jadi penyu itu naiknya sampai di titik basah terakhir. Mereka naik di situ kebanyakan sore malam hari atau menunggu ketika tidak ada lalu-laluan manusia. Mereka akan menggali di situ kemudian meletakkan telur-telurnya. Alamiahnya dia akan menetas selama 51 hari. Kemudian menetas kemudian naik ke permukaan untuk kemudian masuk ke laut. Tapi karena posisi kita tadi, kita berada di tengah-tengahnya opak dan progo. Yang bagusnya membawa material pasir tapi buruknya juga membawa seluruh sampah itu ke laut. Menurut data dan juga temuan kami juga, tahun ini kita menemukan tempat bangkai penyu. Itu plastik itu menjadi pembunuh nomor satu. Ketika teman-teman itu patroli menemukan bangkai penyu itu, kalau memungkinkan kan kita bedah. Kita lihat dalamnya, itu ada bungkus sampel, ada kresek, ada macam-macam. Bahkan sampai tutup odel kepala korek itu masuk. Ya karena memang penyu tidak bisa menyedakan makanan sama plastik. Yang terakhir karena memang penyu itu cukup langka ya. Tadi tinggal 7 spesies dan itu juga jumlahnya tidak banyak. Dari 7 spesies itu, 4 jenisnya ada tempat kita. Dan 2 jenis dari 4 jenis itu termasuk dari yang semuanya langka itu termasuk kritis. Kita ada penyu legan yang nanti akan kita rilis. Ada penyu sisik. Penyu sisik itu masuk yang kritis. Kita terakhir tahun lalu baru ada penyu sisik. Terus penyu hijau. Penyu hijau itu tidak terlalu kritis tapi juga lebih rangka dari penyu legan. Tahun ini kita cuma ada 2 atau 3 sarang. Terus penyu belimbing ini yang paling... Apa? Paling kritis. Karena ukurannya penyu belimbing ini juga terbesar di antara penyu-belimbing yang lain. Penyu-belimbing itu bisa sebesar Innova itu. Kita terakhir ketemu 2019. Terakhir ketemu 2019 itu... Tapi sayangnya sudah dalam keadaan mati. Itu sampai kita evakuasi rame-rame 13 orang itu enggak kuat. Agar kita gali di lokasi. Mas Jimian sama Mas Timan. Ini perkenalkan Mas Jimian sama Mas Yatiman sama Pak Bagio. Akan mengajak kita ke pesisir. Kita menuju ke pantai untuk kemudian... Nanti teman-teman akan membuat garis. Nah kita berbaris di garis yang sudah dibuat. Nanti mohon untuk teman-teman dari Kristal Lotus untuk tidak melewati garis. Karena jejak yang kita buat di pantai itu nanti akan jalur rintasnya tukik. Meskipun jejak kita enggak dalam karena tukiknya juga masih kecil. Takutnya tukiknya kesulitan. Jadi usahakan pasir di selatan garis itu tetap halus. Pipsnya nanti dipegangnya... Pegangnya dipegang karapas sampingnya ya. Dipegang dari samping. Tidak-tidak boleh di atas bawah. Pegangnya dari samping. Kalau dipegang atas bawah nanti untuk yang mungkin yang belum pernah megang kan enggak bisa ngira-ira. Itu akan menekan organ dalamnya penyuh. Karena di titik bawah itu ada bekas kantong makannya itu. Kalau ketekan nanti tukiknya akan merontah. Kalau tukiknya merontah pasti teman-teman kan makin kuat megangnya. Kalau teman-teman makin kuat megangnya, tukiknya makin merontah terus. Begitu seterusnya sampai tukiknya mati. Kita lepaskan dengan posisi kepala menghadap ke utara. Jadi kita nanti berbaris menghadap ke selatan. Kita lepaskan kepalanya menghadap ke utara. Iya ke kita. Itu setelah kita lepaskan. Tukiknya itu akan pelan-pelan nanti akan berbalik mencari di mana arah lautan. Kemudian dia akan berjalan. Terima kasih telah menonton! Acara ini gak cuma seru, tapi juga penuh makna. Membantu melestarikan penyu laut yang hampir punah. Sebarkan cinta dan jadikan bumi tempat tinggal yang lebih baik bagi penyu. Sudah selayaknya manusia dan alam saling bersinergi untuk menumbuhkan alam yang lebih baik. Nah itu dia pemirsa kegiatan CSR Crystal Lotus Hotel kali ini. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. So jangan lupa saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di Sanghaji TV. Kristal Lotus Yogyakarta untuk satu bumi. Salam sesuai, salam konservasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.